Pendekar Kembar Jilid 12 Ucapan Yeui ini sebenarnya cuma merasa bersyukur karena teman main sejak kecil sudah menikah, tapi Lin Hin Kiok telah salah wesel, salah sangka, salah terima. Dia menyangka anak muda itu menyesalkan dia menikah dengan orang lain. Hatinya jadi tergetar, dengan menangis dia berkata, aku dipaksa kauin oleh ayah, pula kau titik kau kau sudah berubah kalimat ini tidak sempat diucapkannya, sebab mendadak seorang lantas membentak, rupanya pada waktu Yeui agak meleng, mendadak Oh Ihuan melompat bangun terus menerjang keluar untuk mengambil senjata. Dengan golok di tangan kiri Oh Ihuan masuk lagi ke dalam dengan menahan seri sakit pada bahunya, ia tuding Yeui dengan golok dan tanya Lin Hin Kiok dengan suara bengis, dia ini apamu cepat Yeui berkata, waktu kecil pernah ku tinggal di Hakpo selama 10 tahun, dia putri Lin Semhon, dengan sendirinya ku kenal dia, kenal? Masa cuma kenal saja jengek Oh Ihuan, pantas sejak masuk pintu anak menantu jarang bicara dan tidak pernah tertawa, kiranya di rumah sudah mempunyai kekasih teman sejak kecil. Masuk sini, anak Sing, persoalan ini perlu kita bikin terang Oh Tian Sing berlari masuk dan bertanya, ada urusan apa ayah memanggil anak dengan muka merah pada Moh Ihuan berseru, pegang golokmu, biarlah kita ayah dan anak coba-coba belajar kenal dengan keturunan Chiang Tiam Hui. Memang perintah inilah yang sedang ditunggu-tunggu oleh Oh Tian Sing, ia pun tahu betapa lihainya Yeui, maka cepat ia berseru, semua Su Heng dan Sute hendaklah masuk kemari, serempak ke-18 murid Oh Ihuan berlari masuk dan berdiri di sekeliling Yeui. Melihat itu, Heng Kiyok menjadi khawatir, cepat ia berseru. Hi, kak kalian mau apa dengan wajah kelamoh Ihuan berkata, tulang bunda kongkongmu, bapak mertuamu, diketuk hancur oleh bocah ini, kita minta ganti nyawa padanya. Saking cemasnya Lin Hing Kiyok menangis, ucapnya, tidak, jangan kalian tidak boleh membunuhnya mengapa tidak boleh tanya Oh Tian Sing dengan heran, bukankah ku minta kau turun kemari untuk membantu ayah tentu saja tidak boleh, jengek Oh Ihuan. Jika kita hendak membunuh kekasihnya, dengan sendirinya dia tidak boleh, padahal biasanya Oh Ihuan sangat sayang kepada Lin Hing Kiyok, selain orangnya cantik, peringainya halus, hanya saja jarang bicara, tapi ini pun sesuai pribadi orang perempuan. Siapa tahu, sifat pendiam Hing Kiyok itu ternyata ada sebabnya, jadi menikahnya dengan Tian Sing hanya karena dipaksa oleh Lin Sem Han. Umumnya cinta yang mendalam juga akan menimbulkan bencu yang sangat. Lebih-lebih Oh Ihuan yang berwatak keras, kini setelah mengetahui keburukan anak menantunya itu, tentu saja ia sangat murka, kalau bisa saat itu juga ia hendak menjatuhkan hukuman setimpal padanya. Sebaliknya Oh Tian Sing masih tidak tahu persoalan apa yang terjadi, ia bertanya dengan bingung, kekekasihnya siapa goblok dan perat Oh Ihuan, sudah lama pakai topi hijau, maksudnya orang yang istrinya bergendak dengan orang lain, masih belum tahu. Lekas bunuh anak busuk itu setelah diberitahu hal ihwanya, serentak Oh Tian Sing menjadi kalap, kontan ia membacok Yeui sambil membentak, keparat, kiranya kau segera Oh Ihuan ayun goloknya dan ikut mengerubut, berbareng ia berseru, ayo maju semua muridku. Terhadap orang begini tidak perlu sungkan lagi semula ke-18 muridnya tidak berani ikut turun tangan, mendengar perintah gurunya itu, mereka menjadi heran malah, bukankah biasanya suhu sering memperingatkan agar orang lain jangan membantunya bila mana dia sedang bertempur dengan musuh, Mereka tidak tahu bahwa pesan Oh Ihuan disebabkan sebelum itu dia menganggap tiada orang sanggup melawan ilmu goloknya, tapi keadaan sekarang sudah lain. Dasar sifat ke-18 muridnya juga suka berhantam, apalagi yang dihadapinya cuma seorang pemuda berumur likuran, 9 daripada 10 bagian pasti akan menang, maka begitu Oh Ihuan memberi perintah, serentak mereka menerjang maju. Meski dikerubut 20 orang, sedikitpun Ye Ui tidak gentar, ia mainkan tian sang kiam hoat, pedangnya menusuk ke kanan dan menyabet ke kiri, bahkan ia terus mendahului menyerang. Lantaran dituduh tidak suci oleh sang bertua, tidak kepalang gusar Lin Hin Kiok, telinganya serasa mendengung, sampai setian lama tidak sanggup bicara. Kini melihat kedua pihak mulai bergebrak, cepat ia berteriak, berhenti, jangan bertempur, jangan tapi mana dia mampu mencegahnya, semakin sengit pertarungan yang berlangsung, seluruh ruangan cahaya golok dan sinar pedang belaka, tampaknya sukar dihentikan sebelum ada yang mati atau terluka parah. Lantaran menanggung dendam kematian orang tua, gerak pedang Ye Ui tidak kenal ampun sedikitpun, sudah 7-8 bagian mendekati sempurna tian sang kiam hoat yang dilatihnya. Kini di dunia kangong sudah jarang lagi ada tandingannya, meski dikerubut 20 orang, sedikitpun dia tidak terdesak atau kewalahan. Sampai akhirnya, daya serang Ye Ui benar-benar telah dipancarkan, sekali ia membentak, kena kontan pergelangan tangan seorang murid Oh I Hoan tertabas patah dan tidak mampu bertempur lagi. Menyusul ia membentak lagi 17 kali kena secara berturut 2, sisa ke-17 murid Oh I Hoan juga dipatahkan pergelangan tangannya senasib kawannya tadi, semuanya berjongkok sambil merintih kesakitan. Melihat ketidak becusan muridnya Oh I Hoan berkawak 2 saking gusarnya. Serangan goloknya juga mulai ngawur, sebaliknya Oh Tiansing masih tetap bertempur dengan tenang. Karena serangan kalap dan ngawur dari Oh I Hoan itu, Ye Ui terdesak mundur dua langkah, pikirnya, jika kera demikian kau bertempur, dapatkah kau bertahan lama karena serangan kalap yang dilancarkannya mengakibatkan luka bahu kanannya kambuh kembali, Saking kesakitan permainan golok Oh I Hoan lantas mengendur, tapi Ye Ui tidak kenal ampun lagi, bentaknya, roboh mendadak pedangnya mengetuk ke pundak kiri lawan, apabila tepat diketuk, kedua lengan Oh I Hoan akan menjadi cacat untuk selamanya. Oh Tiansing ingin menolong, tapi tidak keburu lagi, dengan nekat ia terus menyeruduk Ye Ui. Dari samping Lim Hing Kiok juga menyaksikan sang mertua terancam bahaya, ia tidak sampai hati tinggal diam, segera ia menubruk maju dan pedangnya lantas menyebat, Maksudnya hendak memaksa Ye Ui membatalkan serangannya sehingga sang mertua dapat diselamatkan. Melihat serangan Lim Hing Kiok itu, Ye Ui terkejut, ia tahu bila mana serangannya terhadap Oh I Hoan diteruskan, Pergelangan sendiri pasti juga akan tertusuk oleh pedang Hing Kiok, terpaksa ia memutar balik pedangnya dan menangkis serangan orang dengan jurus putbah kiam. Karena tangkisan ini, daya serangan Lim Hing Kiok yang cukup hebat jadi tidak keburu ditarik kembali, tusukannya menceng menusuk dada Oh Tiansing. Konan Oh Tiansing menjerit dan jatuh terjungkal. Met Oh I Hoan mendulik, dengan suara gemetar ia berteriak, kau-kau berani membantu gendakmu membunuh suami sendiri. Rie Ui juga terkejut oleh tipu serangan Lim Hing Kiok itu, serunya dengan ragu, kau-kau pun mahir hayan kiam hoat tapi Lim Hing Kiok melenggong oleh apa yang terjadi barusan. Ia melemparkan pedang sendiri dan memayang Oh Tiansing, jeritnya sambil menangis, aku-aku tidak sengaja melukai kau. Dilihatnya dada Oh Tiansing berlumuran darah, matanya mendulik, tampaknya jiwanya sukar diselamatkan lagi. Dengan kalap golok Oh I Hoan membacok kepala Lim Hing Kiok sambil memaki, perempuan busuk, jangan kau pura-pura di depanku, ganti jiwa anakku. Saking berdukanya Hing Kiok tidak mengelak. Tapi Ye Ui lantas menangis dan berseru, anakmu bukan dibunuh olehnya, jangan kau fitnah orang tak berdosa Oh I Hoan memutar goloknya dan membacok lagi kepada Ye Ui sambil berteriak murka, bangsat, kau harus mampu sekalian melihat anaknya sudah hampir mati, Ye Ui tidak tega untuk mencelakainya lagi, ia hanya menangis saja tanpa balas menyerang. Tapi Oh I Hoan masih terus menyerang dengan nekat, sampai akhirnya tampak dia sudah kalap dan kurang waras. Lim Hing Kiok berteriak dengan menangis, kongkong, jangan bertempur lagi, Tiansing hampir meninggal ucapan ini mengguncangkan pikiran Oh I Hoan, mendadak ia melemparkan goloknya, dia pondong Oh Tiansing dengan air matu bercucuran, serunya dengan parau, kau tak boleh mati, anak Sing sembelari berteriak dua, kau tidak boleh mati, anak Sing dia terus berlari cepat keluar, mungkin hendak berusaha mencari tabib untuk menolong anaknya. Kedelapan belas muridnya juga tidak berani lagi tinggal di situ, sambil memegangi pergelangan masing-masing mereka pun berlari pergi. Di dalam ruangan tamu kini tertinggal Ye Ui dan Lim Hing Kiok saja berdua, Hing Kiok berdiri termangung. Ye Ui menghela nafas, lalu berkata padanya, lekas kau pergi memeriksa keadaan lukanya, mendadak Hing Kiok menangis dan mengeluh, Siapa suruh kau kesini? Siapa minta kau kemari? Ia tidak tahu bahwa kedatangan Ye Ui ini adalah untuk menuntut balas kematian ayahnya, tapi disangkanya Ye Ui mendapat kabar dirinya sudah menikah dan diboyong kesini, maka anak muda itu pun menyusul kemari. Dengan sendirinya Ye Ui merasa bingung oleh ucapan si Nona, seketika ia menjadi tak dapat menjawab. Setelah menangis sejenak, mendadak Lim Hing Kiok berlari keluar sambil mendekat mukanya. Tapi baru saja melangkah keluar pintu mendadak pula ia menjerit. Ye Ui terkejut, cepat ia melayang keluar, tapi baru saja muncul, kontan disambut oleh hamburan panah. Untung sebelumnya dia sudah bersiap, cepat pedangnya berputar, semua anak panah tertangkis dan tersampuk jatuh. Dilihatnya Lim Hing Kiok terbaring di tanah, cepat ia mengangkatnya, segera panah menyambar tiba pula. Sembari putar pedangnya untuk menangkis, Ye Ui mundur kembali ke dalam ruangan. Ia baringkan Hing Kiok didipan, dilihatnya dada si Nona terkena tiga panah, darah membasai bajunya. Tanpa pikirkan adat lagi, cepat Ye Ui merobek baju si Nona dan mencabut ujung panah yang masih menancap di dadanya itu. Lalu ia merobek bajunya sendiri untuk membalut lukanya. Pekerjaan Ye Ui itu mau tak mau mesti bersentuhan dengan bagian tubuh Hing Kiok yang paling peka, keruan si Nona menjadi malu, mukanya yang pucat bersemu merah. Selesai membalut lukanya, mendadak Hing Kiok memegang tangan Ye Ui dan berseru, To aku, bawalah aku pergi, aku tidak mau mati di sini, Ye Ui menghiburnya, jangan khawatir, luka panah ini tidak parah, kau takkan mati, Hing Kiok menangis, ucapnya, tidak mati pun aku tidak ingin berdiam lagi di sini. Mereka hendak membunuhku, untuk apa pula ku tinggal di sini, waktu kau lari keluar, mereka menyangka diriku sehingga salah melukai kau, Mereka tidak sengaja hendak memanah kau, Ye Ui menghiburnya pula. Tidak, mereka sengaja, pasti sengaja, kata Hing Kiok sambil menggeleng. Tidakkah kau lihat sendiri, sekali bacok kongkong hendak membunuh aku dalam marahnya dia menyerang kau, jangan kau anggap sungguh-sungguh, ujar Ye Ui. Aku telah membunuh anaknya, jelas dia tak mengampuni aku, kata si Nona. Hendaklah mengingat hubungan kita sejak kecil, tolonglah kau antar aku pulang ke tempat ayah, urusan ini harus ku beri penjelasan kepada kongkongmu, kau tidak boleh disalahkan. Setelah dia mengetahui ketidak sengajaanmu, tentu dia akan memaafkan kau, kau tidak mau mengantarku pergi dari sini, kau ingin menyaksikan aku mati terbunuh. Tidak seru Hing Kiok dengan menangis. Berulang-ulang Ye Ui menghiburnya lagi, katanya, tidak, tidak akan terjadi begitu. Janganlah kau sanksi sementara itu malam sudah tiba, perut mereka mulai lapar, Hing Kiok banyak kehilangan darah, mukanya semakin pucat. Kuatir Nona itu tidak tahan, Ye Ui berkata. Biarku keluar untuk mencari sedikit makanan bagimu, Hing Kiok bermaksud mencegah, tapi ingin berduduk saja tidak kuat. Baru saja Ye Ui melangkah keluar ruangan, kontan dia dihujani anak panah lagi. Meski dia sendiri mampu menerjang keluar, tapi ia khawatirkan keselamatan Lin Hing Kiok apabila ditinggal pergi. Terpaksa ia mundur lagi ke dalam. Apakah barisan pemanah di luar belum dibubarkan tanya Hing Kiok dengan suara tertahan. Ye Ui mengangguk, katanya dengan gemas, mereka tidak memperbolahkan kita keluar, Entah apa maksudnya Kong Kong menyangka aku tidak suci sebelum menikah, maka aku hendak dibikin mati kelaparan, ucap Hing Kiok dengan sedih. Dengan gusar Ye Ui berkata, dia sembarangan menduga, besok kalau barisan pemanah tidak lagi ditarik mundur, akan ku bawa kau terjang keluar dan bicara dengan dia. Malamnya, saking lelah dan lemahnya Lin Hing Kiok tertidur, Ye Ui sendiri tidak berani tidur. Lewat tengah malam, mendadak asap tebal tertiup masuk ke dalam rumah. Ye Ui terkejut dan berseru, wah, mereka menyalakan api cepat ia membangunkan Hing Kiok, Dan hanya sejenak itu saja api sudah berkobar di sekitar rumah, jalan keluar sudah buntu. Hing Kiok menjerit, hi, mereka hendak membakar kita hidup-hidup terdengar suara Oh I Hoan di luar sedang bergelak tertawa dan berteriak, Hahaha, sepasang laki perempuan anjing itu akan terbakar hidup-hidup dan ikut mampus bersama anakku Ah, anaknya benar-benar mati seru Ye Ui terkejut. Dalam keadaan demikian, peduli anaknya mati atau tidak, yang penting lekaslah kita mencari akal untuk meloloskan diri seru Hing Kiok cemas. Diam-diam Ye Ui kurang senang, suaminya mati, sedikitpun dia tidak berduka dan berbalik memikirkan keselamatan diri sendiri. Si Oi, apakah hendak kau tunggu kematian di sini kata Hing Kiok pula. Mendengar nama kecilnya disebut, Ye Ui jadi teringat kepada hubungan baik di masa lampau, ia menghela nafas, dipondongnya nona itu. Segera Hing Kiok merangkau lehernya kerat-kerat. Setelah memondong Hing Kiok dengan kuat, mendadak Ye Ui melompat ke atas, ia terjang keluar melalui atap rumah. Sekeliling rumah itu sebenarnya sudah disiram minyak bakar oleh Oh I Hoan dan api dinyalakan serentak, ia mengira Ye Ui pasti tidak dapat kabur. Ia lupa dengan kungfunya yang hebat itu Ye Ui masih mampu membobol atap rumah dan menerjang keluar. Tapi begitu Ye Ui turun di tempat yang tidak terbakar, segera dapat dilihat oleh Oh I Hoan, cepat ia berteriak, panah, lekas panah. Laki perempuan anjing itu lari keluar namun sudah kasip, barisan pemanah tidak keburu memanah, baru saja mereka pasang panah dan tarik busur, saat itu Ye Ui sudah kabur cukup jauh. Oh I Hoan tidak kera, ia terus mengejar sambil berteriak, jangan lari. Bayar dulu jiwa anakku di tengah malam buta, hanya beberapa kali memblok dan menikung saja Ye Ui sudah meninggalkan kejaran Oh I Hoan. Tidak lama, dari berbagai tempat di Pukpo itu bergemas suara teriakan orang banyak, tangkap laki perempuan gendakan itu. Tangkap sembian itu membuat Ye Ui sangat gusar, kalau bisa dia ingin membekuk batang leher orang yang berteriak dua itu dan satu persatu digampar mulutnya. Dalam pada itu di tempat dua yang ramai suara orang berteriak itu kelihatan cahaya lampu terang benderang. Ia khawatir bila mana seluruh penduduk benteng itu terjaga bangun dan di mana-mana lampu dinyalakan, untuk lari pasti akan sangat sukar. Maka ia tidak berani ayah lagi, dengan ginkangnya yang tinggi segera ia berlari pula secepatnya, setiba di luar benteng barulah ia berhenti dan menghela nafas lega. Kira-kira satu dua li jauhnya di sebelah kiri perbentengan, dimintanya kembal kuda yang diaktitipkan pada rumah seorang petani, engan membawa hingkiok mereka terus kabur ke arah kota. Menjelang fajar, sampailah mereka di kota lianyang dan mendapatkan sebuah hotel. Karena guncangan di tengah perjalanan, luka hingkiok telah mengeluarkan darah pula, saking lemasnya dia jatuh pingsan. Yewi membawanya ke dalam kamar, ia minta pelayan menyediakan satu baskom air hangat, terpaksa ia menelanjangi tubuh bagian atas si nona untuk mencuci lukanya, lalu dibalut dengan kain baru. Kemudian ia pergi ke toko obat, membeli obat luka dan obat godok. Selagi Yewi membubuhkan obat pada lukanya, hingkiok siuman, melihat dirinya dirawat sedemikian baik oleh anak muda itu, ia tersenyum puas dan memejamkan matu serta tertidur lagi. Selesai Yewi memasak obat, ia membeli pula sedikit makanan lunak sebangsa bubur, dibangunkan hingkiok dan menyuapinya makan, habis itu diberi lagi minum obat. Keadaan hingkiok sangat lemah, habis makan tanpa berucap sekatapun dia lantas tertidur lagi. Sampai hari ketiga si nona tetap tidak bicara, malamnya timbul demam, sepanjang malam terus mengingau dan selalu memanggil si Yewi, semalam suntuk Yewi terganggu hingga tak bisa tidur. Biarpun nama kecilnya selalu dipanggil, Yewi berbalik kurang senang, pikirnya, suamimu baru saja mati, dalam mimpi saja kau tidak berduka, sungguh tidak lumrah. Hari keempat, ia mengundang seorang tabib untuk memeriksa sakit hingkiok, katanya cuma infeksi saja karena terluka panah, diberinya resep obat dan memberi pesan agar istirahat dengan baik, kalau tidak, bila mana paradangannya memburuk bisa membahayakan jiwanya. Setiap hari Yewi merawat hingkiok, mencuci lukanya dan mengganti obatnya. Sampai setengah bulan lamanya, keadaan hingkiok barulah mulai sembuh. Bergampingan setengah bulan, hingkiok memandang Yewi sebagai suaminya. Sebaliknya Yewi sama sekali tidak bersikap mesra, selalu bermuka masam, walaupun dalam hati cukup akrat padanya, namun akhirnya dia berlagak dingin. Sebulan kemudian, dapatlah hingkiok berjalan dengan leluasa, cuma belum sanggup bergerak terlalu keras, hari itu dia berkata, Toh aku, maukah kau antarkanku pulang ke Hekpo Yewi berkerut ening? Jawabnya, aku takkan pergi lagi ke sana, sebab apa tanya hingkiok? Waktu kecilmu kan tinggal di sana, tidak maukah kau antar aku pulang bila ku datang lagi ke Hekpo, ayahmu tidak mungkin kuampuni kata Yewi dengan suara bengis. Kau kau hendak memembunuh ayahku tanya hingkiok dengan suara gemetar. Tambah rapat kening Yewi terkerut, sekatapun dia tidak menjawab. Apapun kesalahan ayahku terhadapmu, sedikitnya beliau telah memberi makan padamu selama sepuluh tahun, kata hingkiok. Tidak-tidaklah pantas jika kau tetap dendam padanya, dengan gemas Yewi berteriak, selama sepuluh tahun aku menahan perasaanku, maksudku mencari kesempatan untuk membunuhnya, Aku tidak merasa hutang budi padanya, tapi pada tahun itu pernah kutolongkah satu kali, masa kau lupa kata hingkiok. Teringat oleh Yewi kejadian yang lalu, pernah satu kali ia mendapat kesempatan baik untuk membunuh Lim Semhon. Tak terduga Lim Semhon sangat cerdik, usaha membunuhnya tidak berhasil, sebaliknya Yewi ketahuan sebagai anak Yeubun Hu, maka Lim Semhon telah mengurungnya di penjara. Tapi dengan menyerempet bahaya hingkiok telah meletaskannya, sebelum berpisah nona itu berkata kepadanya, Ayah tahu kita sangat akrab, maka aku hendak dinikahkan, selanjutnya kita entah dapat berjumpa lagi atau tidak akan tetapi segera terbayang pula kematian ayahnya yang menyedihkan itu, sebelum ajalnya Seng Ayah berlari pulang sekuatnya dengan luka parah, setelah mengajarkan beberapa kalimat kunci rahasia luekang dan menyebutkan nama seorang musuh, lalu menghembuskan napas penghabisan. Musuh yang disebut ayahnya itu ialah Lim Semhon dari Hakpo. Bahwa ayahnya tidak menyebut nama orang lain, cuma nama Lim Semhon saja yang disebut, hal ini menandakan Lim Semhon pasti biang keladinya, betapapun tidak boleh diampuni. Berpikir sampai di sini, dengan suara gemas ya lantas berkata, Ya, aku masih ingat pertolonganmu itu, kau menyelamatkan diriku, sekarang aku pun balas menyelamatkan kau. Tapi semua ini tidak ada sangkut prautnya dengan sakit hati orang tua kita. Kecuali mati, betapapun harus kubunuh Lim Semhon jadi pertolonganmu padaku sekarang ini kau anggap sebagai balas bu di atas pertolonganku padamu dahulu. Ditanya Hing Kiok dengan sedih. Ye Uwi keraskan hati dan menjawab, Ya, boleh dianggap demikian jawaban yang ketus ini membuat hati Hing Kiok remuk rendam. Ia menangis dan berkata, Mestinya tidak perlu kau tolong diriku, akan lebih baik biarkan ku mati di pekpo saja. Ia terus menangis tanpa berhenti. Melihat si Nona mengeluarkan senjata khas orang perempuan, yaitu menangis, Dulu, waktu sama-sama kecil, sering Hing Kiok menggunakan senjata menangis untuk memaksanya berbuat sesuatu, Sekarang dia menangis lagi dengan manja untuk memperoleh belas kasihannya. Mau tak mau Ye Uwi berkerut kening, ia tidak menghiraukannya lagi dan keluar kamar. Pada waktu makan siang, Ye Uwi masuk kamar untuk memanggilnya. Dengan muka dingin Hing Kiok lantas berkata, Kau tidak mau mengantarku pulang ke Hekpo, tentunya tidak keberatan jika mengantar sampai di Soasai saja. Ye Uwi pikir, dari Ho Hian ke Soasai sedikitnya diperlukan waktu selama beberapa bulan, Kuatir melampaui janji pertemuan di Mas Yau Hong, Maka ia menjadi ragu-ragu untuk menjawabnya. Mulut Hing Kiok lantas menjengkit, dengan mendongkol ia berkata, Apabila badanku sehat, segera ku pulang ke Soasai sendirian dan tidak perlu minta kau antar, Justeru lantaran kesehatanmu belum pulih seluruhnya, makanya tak dapat ku antar ke sana, kata Ye Uwi. Memangnya kenapa tanya Hing Kiok? Sebab tiga bulan lagi aku harus memenuhi suatu janji pertemuan di Timur Ho Hian, tutur Ye Uwi. Dari sini ke Soasai, dengan menggunakan kuda cepat, pulang pergi mungkin dapat dicapai dalam waktu tiga bulan, Tapi lantaran kesehatanmu belum pulih, tentunya kita tidak dapat berkuda. Hing Kiok ingin tanya janji pertemuan apa, tapi demi teringat dirinya lagi marah padanya, Dia urung tanya, jengeknya, jika begitu, bolehlah menunggu selesai pertemuan itu barulah pulang ke Soasai, Begitulah mereka lantas menetap di hotel itu, Ye Uwi tinggal di bagian depan, Hing Kiok tidur di ruangan dalam. Bila malam tiba, tabir dipasang sehingga keduanya tidak dapat saling melihat. Siang hari tabir digulung, apa yang diperbuat keduanya dapat terlihat dengan jelas. Selama beberapa hari ini Ye Uwi giat berlatih, lebih-lebih keempat jurus kayaan kiam hoat yang belum lama dipelajarinya itu. Sudah beberapa hari Hing Kiok tidak bicara dengan Ye Uwi, hari ini dia benar-benar tidak tahan, Ia keluar ke bagian depan dan bertanya kepada Ye Uwi, ilmu pedang apakah yang tahu aku latih saat itu Ye Uwi sedang berlatih jurus putbah kiam. Ia berhenti dan menjawab, jurus ilmu pedangku ini bernama putbah kiam, tampaknya aku sudah hafal ilmu pedangmu ini, ujar Hing Kiok. Apakah jurus ini yang kau gunakan untuk menangkis seranganku tempoh hari itu Ye Uwi jadi teringat kepada kejadian tempoh hari, ia tidak menjawab, sebaliknya lantas bertanya, apakah ilmu pedangmu itu hayan kiam hoat Hing Kiok menggeleng, jawabnya, hayan kiam hoat apa? Entah, aku tidak tahu, yang jelas jurus yang kumainkan itu bernama siang sim kiam, jurus hati berduka, siang sim kiam. Siang sim kiam Ye Uwi mengulangi nama itu beberapa kali, ia heran pada jurus yang aneh ini. Mendadak ia teringat kepada jurus ilmu pedang si kakek tuli yang bernama Seth Jin Kiam, bukankah nama ini pun sangat aneh? Berpikir sampai di sini, cepat ia tanya pula, orang macam apakah yang mengajarkan jurus siang sim kiam ini padamu seorang kakek yang bertubuh tinggi besar, tutur Hing Kiok. Adakah sesuatu ciri khas pada tubuhnya? Tanya Ye Uwi pula. Hing Kiok berpikir sejenak, mendadak ia berseru, ah, memang ada. Perayawakannya meski tinggi besar, tapi karena bungkuk sehingga tampaknya menjadi tidak terlalu tinggi. Ah, dia itulah Tosu, si kakek bungkuk. Seru Ye Uwi kaget, kera bagaimana dia mengajarkan jurus siang sim kiam itu padamu mendadak air muka Hing Kiok berubah sedih, omelnya, orang tidaklah seperti kau, hutang budi tidak tahu balas. Suatu hari, di luar benteng kulihat dia meringkuk di tepi jalan, dia kelaparan dan hampir mati. Maka aku bawa dia ke dalam benteng, ku beri makan sekenyangnya. Sebelum pergi dia memuji hatiku baik, katanya tidak dapat memberi balas apa-apa, maka aku diajari sejurus ilmu pedang kebanggaannya. Oh, setelah dia mengajarkan ilmu pedangnya padamu, apakah dia tidak menyuruh kau memenuhi sesuatu janji? Tanya Ye Uwi. Tidak, jawab Hing Kiok. Tapi waktu mau pergi, dia seperti bergumam mengenai sesuatu janji selama 10 tahun apa, belum selesai bicaranya dia lantas melangkah pergi dengan terhoyung dua, melihat jalannya saja tidak kuat, ku kira hidupnya takkan lama. Ye Uwi garuk-garuk kepala dan bergumam, jika demikian, tampaknya dia juga tak dapat melaksanakan janji pertemuan, lantas siapa yang akan mewakili dia memenuhi janji apakah? Dapatkah kau ceritakan padaku tanya Hing Kiok? Kalau tidak tahu ya tidak perlu tanya, jawab Ye Uwi ketus. Dia sengaja bersikap kasar agar dibenci oleh si Nona. Tentu saja Hing Kiok mendongkol, teriaknya gemas, baik, sedemikian garang sikapmu padaku, selanjutnya takkan ku guberis lagi padamu, habis berkata ia terus berlari ke bagian dalam, tabir dilepaskan dengan keras. Tapi Ye Uwi belum lagi mengetahui sikap si Nona, ia sedang berpikir, jika kakek bungkuk juga tak dapat hadir, lalu siapa lagi yang akan hadir teringat kepada kakek bisu dan tuli sudah mati secara sia-sia sehingga ilmu pedangnya ikut lenyap, bisa jadi si kakek bungkuk sekarang juga sudah mati dan ilmu pedangnya pun tidak diajarkan kepada orang lain. Maka orang yang mahir siang sim kiam di dunia sekarang hanya Lin Hin Kiok saja seorang. Jika demikian, untuk belajar jurus siang sim kiam harus minta belajar kepada Lin Hin Kiok. Karena pikiran itu, Ye Uwi lantas masuk ke bagian dalam, dilihatnya si Nona lagi duduk di tepi ranjang, ia mendekatinya dan berkata, Kiok Moai, jurus siang sim kiamu itu bolehkah diajarkan kepadaku jangan bicara padaku, takkan ku guberis kau, jawab Hin Kiok kesal. Ye Uwi jadi kikuk karena sikap orang yang dingin itu. Dia tidak biasa memohon kepada orang lain, melihat Hin Kiok tidak senang, terpaksa ia melangkah ke depan dengan perasaan berat. Ia pikir bila si Nona tidak mau mengajarkan padanya, tampaknya tidak mungkin lagi untuk belajar lengkap ke enam jurus pedang yang lain. Dan kalau ke enam jurus pedang itu tidak dapat lengkap dipelajari, apakah He Teng Sin ini akan mengizinkan dirinya bertemu dengan Ye Ji? Teringat kepada kemungkinan-kemungkinan buruk, tanpa terasa ia menghela nafas berulang dua. Di dalam Hin Kiok dapat mendengar suara lanafas Ye Uwi itu, betapapun hatinya merasa tidak tenteram, ia menjadi lupa telah menyatakan tidak akan menggubrisnya lagi, Buru-buru ia keluar dan bertanya, to aku titik apakah kau mau mengajar padaku cepat Ye Uwi menukas dengan girang. Hin Kiok menghela nafas, katanya, bukannya aku tidak mau mengajarkan padamu, soalnya pada waktu si kakek bungkuk mengajarkan ilmu pedang ini kepadaku, aku diharuskan bersumpah bahwa ilmu pedang ini tidak boleh diajarkan lagi kepada orang lain, Bila-bila aku langgar sumpah ini, maka selama-selama hidupku takkan mendapat keturunan hendaklah maklum. Menurut ajaran Hong Chu, ada tiga pasal tidak berbakti, pasal utama adalah tidak mempunyai keturunan seorang perempuan Kalau tidak dapat mengandung dan memberi keturunan kepada keluarga seng suami, di zaman dahulu akan dianggap melanggar hukum rumah tangga dan akan ditinggalkan seng suami, bahkan dapat diceraikan secara resmi. Sebab itulah kaum wanita di zaman dahulu sangat takut bila tidak mengandung. Sekarang si kakek bungkuk mengharuskan Hing Kiok bersumpah demikian, sebab ia tahu hanya sumpah inilah yang takkan berani dilanggar oleh orang perempuan. Begitulah Hing Kiok menjadi merah mukanya setelah menjelaskan sumpahnya, dengan sendirinya Yeui tak dapat memaksa orang melanggar sumpah, Terpaksa ia berkata dengan tertawa, ya, sudahlah kalau begitu. Cuma harus kau ingat, ilmu pedang ini tidak boleh diajarkan kepada orang lain, sebab jurus ini sangat liai, bila mana dikuasai oleh orang jahat, tentu akan banyak mendatangkan malapetaka. Pada saat itulah, tiba-tiba didengarnya di luar ada suara serak orang tua sedang bertanya, Hi, pelayan, akhir-akhir ini adakah tempatmu ini kedatangan tamu kakek cacat berusia antara 7 atau 80 hati Yeui tergerak, cepat ia keluar. Dilihatnya di depan hotel berdir seorang tosu, meski usianya sudah lanjut, tapi masih gagah dan bersemangat. Yeui coba memandang kedua kaki orang, dilihatnya si tosu berdiri dengan tagak dan kuat, jelas tidak cacat, diam-diam ia heran, pikirnya, siapakah orang ini? Mungkinkah salah seorang di antara Jit Kenso? Kalau bukan untuk apa dia tanya jejak ketujuh kakek cacat itu dalam pada itu terdengar pelayan hotel lagi menjawab, Tidak, tidak ada tamu begitu maka si tosu bergumam. Aneh. Padahal EGWE Capgo, tanggal 15 bulan 8, sudah hampir tiba, mengapa mereka belum kelihatan? Jangan-jangan mereka sudah meninggal semua sembari bicara ia terus melangkah masuk ke hotel itu. Hotel ini juga merangkap sebagai restoran, ruangan depan cukup luas, sekaligus dapat menjamu berpuluh orang. To Su Tua itu memilih sebuah tempat dan berduduk, ia pesan makanan dan arak. Perut EGWE sendiri juga sudah lapar, ia pun duduk di sebelah sana dan pesan santapan. Selain itu ia pesan pula makanan enak dan menyuruh pelayan antar ke kamar, ia maklum Lin Hing Kiok tidak leluasa keluar kamar. Kekuatan minum arak si To Su Tua ternyata sangat kuat, sudah 2-3 kati arak dihabiskannya dan belum kelihatan mabuk, bahkan minta tambah lagi 1 kati. Pada saat itulah dari luar tampak masuk pula 3 orang. Orang yang di depan adalah seorang huasyo tua berwajah bengis menekutkan, berjubah warna kelabu, membawa sebatang tongkat paderi berujung bentuk sabit, besar tongkat ini sebesar lengan anak kecil. Begitu masuk segera dia bertanya dengan suara kasar, Hai, pelayan, adakah kau lihat kakek-kakek cacat datang ke sini saat itu si pelayan lagi membawakan arak yang dipesan si To Su? Ia berpaling dan melihat yang bertanya adalah seorang huasyo, dengan tidak sabar ia menjawab, Tamu yang datang ke sini sukar untuk dihitung jumlahnya, dari mana ku tahu tamu mana yang kau maksudkan huasyo tua itu menjadi gusar, Segera ia melompat maju, ia cengkeram si pelayan dan membentak, Apakah tamu padahal badan pelayan itu gemuk lagi besar, lebih tinggi daripada si huasyo tua, Tapi dia kena dicengkeram seperti elang mencengkeram anak ayam, Geruan pelayan itu ketakutan hingga muka pucat seperti mayat, berulang dua ia minta ampun, lepaskan hamba. Hutia, cuwon Buddha, lepaskan supaya dapat-dapat bicara karena ketakutan, Poci arak yang dipegangnya ikut berguncang dan arak munkrat keluar. Tampak si To Su berkerut kening, pelahannya tepuk tangan si pelayan dan menegur, Hi, pelayan, hati-hati sedikit. Jangan sampai arakku habis tercacar mendadak si huasyo tua merasakan suatu arus tenaga mahal kuat mengalir dari tubuh si pelayan, Karena tidak berjaga-jaga, tangannya tergetar kesakitan, cepat ia lepaskan pelayan itu. Beluk, pelayan itu terbanting ke lantai, namun poci arak yang dipegangnya sempat disambar oleh si To Su tua dan ditaruh di atas meja. Buru-buru si pelayan merangkak bangun, dipandangnya si To Su sekejap, Ia tahu baik si huasyo maupun To Su bukanlah sebarangan orang melainkan dua orang yang tinggi kungfunya, Bisa jadi keduanya akan segera berkelahi, ia tidak berani banyak cincong lagi, cepat ia berlari ke belakang. Huasyo bengis itu tidak merintanginya, tapi mendelik terhadap si To Su. Siapa kau tanyanya, ia tahu kekuatan si To Su tidak boleh diremahkan, Tapi mampu menyalurkan tenaga melalui benda lain. Ia tidak berani gegebah, maka ingin tanya dulu asal lusul si To Su baru kemudian akan bertindak. Si To Su memegang poci arak dan menuang cawannya hingga penuh, Tanpa melirik ia mendengus, hektomekar, Macam kau juga sesuai untuk bicara denganku sikapnya sungguh sangat menghina. Keruan si huasyo menjadi gusar, telapak tangannya terus menampar cawan arak si To Su, Ia pikir kalau cawan arak sudah berantakan, coba apa yang akan kau minum. Sampukan tangan si huasyo tidaklah ringan, namun si To Su tetap tidak menghiraukannya, Tangan kirinya yang memegang cawan itu mendadak menggeser cawannya hingga berputar, Kontan arak dalam cawan manjur ke arah si huasyo, seperti anak panah yang mengincar matanya. Huasyo itu tahu kelihayan panah arak itu, kalau metel, tersemprot pasti akan buta. Cepat ia tarik tangan dan melompat ke samping, Walaupun begitu, tidak urung bajunya tersemprot juga oleh arak dan basah kuyuk. Kelam wajah si huasyo saking gusarnya, teriaknya, kau ingin mampus, hidung kebau, Kata olok-olok terhadap kaum To Suhah, Hanya dengan sedikit kepandaian bu ini juga berani jual agak ej, si To Su sambil terbahak-bahak. Si huasyo mendelik, jengeknya, Huh, Jip Ken So yang termahur saja sekali hantam dapat kemampuskan, kau sendiri berharga berapa? Apakah dapat dibandingkan Jip Ken So sembari berkata, Tongkat berujung sabit terus mengempelang kepala si To Suh. Tapi secepat kilat ujung tongkat si huasyo kena dipangkap oleh To Suh tua itu, Dengan air muka gurah bertanya, Apakah benar perkataan bu sampai beberapa kali si huasyo membetot tongkatnya, Tapi tidak bergeming sedikitpun. Hektometer, jangan membual, jengek si To Suh. Hanya sedikit kepandaian bu ini masa dapat menandingi Jip Ken So habis berucap, Mendadak ia lepas tangan. Karena si huasyo sedang membetot, seketika ia terhuyung ke belakang dan hampir jatuh terjengkang. Dua orang kawannya tadi serentak melompat maju dan mementak si To Suh, Apakah kau pun anggota Jip Ken So si To Suh mengangkat cawan arak dan menenggak isinya hingga habis, Ia tidak guberis pertanyaan orang. Kedua orang teman si huasyo itu berdandan orang biasa, Usianya juga tidak muda lagi, wajahnya sama bengisnya seperti si huasyo, Orang yang sebelah kiri lantas berkata, Seluruh dunia tiada tandingan. Dan kawannya yang sebelah kanan lantas menyambung, Disinilah kami tidak buas Yewi terkesiap mendengar ulayan mereka itu. Kiranya ketiga orang ini cukup ternama di dunia Kang Ou, Mereka berjuluk Bute Xen Heng atau Tiga Buas tanpa tandingan. Yang tertua adalah bekas paderi Siao Lim Si dengan nama agama Boh Chin, Dua orang lagi adalah bekas To Suh dari Butong Pei yang tergolong angkatan tua, Yang satu bernama Tioh Long Wi, yang lain bernama Hong Pupau. Ketiga orang ini sudah lama terkenal buas, Sebab itulah mereka telah dipecat oleh perguruannya masing-masing. Boh Chin tidak kembali ke dunia ramai dan masih tetap gundul, Tetap menjadi huwasyu. Sebaliknya Tioh Long Wi dan Hong Pupau oleh ketua Butong Pei Diharuskan kembali menjadi orang preman dan dilarang menggunakan nama Butong Pei di dunia Kang Ou. Karena sama busuk dan sama jahatnya, ketiga orang itu cocok satu sama lain, Sejak 20 tahun yang lalu mereka lantas terkenal sebagai tiga orang buas yang tiada tandingannya, Baik, tokoh dari kalangan putih maupun jago dari golongan hitam sama kepala pusing bila berhadapan dengan mereka. Setelah menenggak lagi secawan araknya barulah si Tosu tua tadi berucap, Huh, Butek Sam Hiong saja dapat menggertak orang? Biarpun 10 kali Butek Sam Hiong juga tidak nanti dapat meluaki Jit Ken Soh, Melihat si Tosu berulang kali memela nama Jit Ken Soh, Diam-diam Ye Wui menjadi curiga, Ia coba mengamat duai orang, Tapi tetap tidak kelihatan apakah si Tosu ini ti kasihan atau si dewa kaki besi dari Jit Ken Soh atau bukan? Meski Boh Chin seorang Hwesyo, Tapi sedikitpun dia tidak berpribadi seorang beragama, Sedikit dua lantas naik darah, Sambil mengangkat tongkatnya segera ia berteriak, Coba jawab, Di antara Jit Ken Soh itu ada seorang kakek bungku yang bertubuh tinggi besar, Betul tidak ehem? Betul, Dia itulah Tosu, Ucap si Tosu, Air mukanya mendadak berubah pula. Dengan bangga Boh Chin tertawa dan berkata, Nah, Tosu itulah yang kudinasakan hanya dengan sekali pukul saja, Oh, Jadi memang betul Tosu telah kau pukul mati jengak si Tosu, Mendadak ia berbangkit dan meninggalkan mejanya. Hendaklah dimaklumi bahwa nama Jit Ken Soh sudah top di dunia persilatan, Barang siapa dapat mengalahkan salah seorang Jit Ken Soh, Tentu namanya akan mengguncangkan Kang Ou. Rupanya Boh Chin memang gila hormat dan ingin mencari nama, Dia belum lagi menyadari bahayanya, Dengan tertawa ia masih berseru, Ya, Apa artinya hanya memukul mati seorang kakek bungkuk? Konon pada tanggal 15 bulan 8 nanti antara Jit Ken Soh itu ada janji pertemuan, Maka kedatangan Butek Sam Hyong ini adalah untuk bertemu dengan keenam kakek yang lain. Bisa jadi kami akan mengantar mereka bernamu untuk bertemu dengan kakek bungkuk di rumah neneknya, Bualannya ini sungguh latah. Tosu tua itu bergelap tertawa, Ucapnya, Eh, HM, Bagus, Sungguh hebat. Barangkali kau si Bang Sat Gundul ini ingin membunuh seluruh Jit Ken Soh agar namamu bisa mengguncangkan dunia, Begitu dengan berseri 2 Boh Chin menjawab, Betul, Betul, Aku si Bang mestinya dia ingin mengikuti nada ucapan Tosu itu yang menyatakan aku si Bang Sat Gundul, Tapi segera teringat olehnya kata-kata demikian tidak tepat, Mana boleh dia memaki dirinya sendiri sebagai Bang Sat Gundul, Maka cepat ia berganti ucapan, Keparat, Rasakan tongkatku ini kempelangan tongkatnya sekali ini sungguh sangat keras, Memang tidak malu sebagai seorang jagoan. Akan tetapi dengan sangat mudah kembali tongkatnya ditangkap oleh tangan kanan si Tosu tua, Seketika serangan Boh Chin terpatahkan. Ketika untuk pertama kali tadi tongkatnya ditangkap orang, Betapapun Boh Chin tidak terima dan penasaran, Sekali ini dia mengempelang dengan lebih cepat dan lebih keras, Kenapa tongkatnya kena tertangkap pula, Sungguh dia hampir tidak percaya kepada matanya sendiri. Baru sekarang ia tahu kelihayan si Tosu, Sekali betul tidak lepas, Segera ia berkauh minta tolong, Lekas maju, Saudaraku tanpa ayau Tioh Longwi dan Hong Putpao mencabut pedang dan menubruk maju, Keduanya menusuk berbareng dari kiri dan kanan. Si Tosu tidak berani gegabah, Ia lepaskan tongkat si Hwasyo sambil menghindarkan serangan kedua pedang lawan, Jengeknya, Hektomeker, satu tidak berguna, Terpaksa maju bersama ya pada saat itulah si pelayan lagi berteriak dua di samping, Mau berkelahi, silakan keluar saja, Keluar saja baru satu dua kalimat, Mendadak sorot metu, Tioh Longwi dan Hong Putpao yang buas seperti serigala itu melotot ke arahnya, Seketika pelayan itu tutup mulut dan tidak berani bicara lagi. Tapi si Tosu lantas melangkah keluar hotel, Sambil melolos pedangnya ia berkata, Betul, lebih baik bertempur di luar saja agar tidak mengganggu perdagangan orang setiba di tanah lapang di depan hotel, Tempat ini agak jauh dari bagian kota yang ramai, Maka sedikit orang yang berlalu lalang, Satu tempat yang bagus untuk dijadikan medan perang, Sebab tidak perlu lagi khawatir akan membuat susah orang lain. Butek Sam Hiong menyusul keluar, Mereka berdiri menghadapi si Tosu dari tiga jurusan. Hong Putpao membuka suara lebih dulu, Tosu keparat, Jika kau kalah, Harus kau ajarkan hayan kiam hoatmu kepada kami, Dengan garang bohcin menambahkan, Justeru lantaran mempertahankan ilmu pedangnya, Makanya kakek bungkus itu kumampuskan dengan sekali hamtam, Habis berkata, ia memberi contoh satu pukulan ke udara, Tenaga pukulannya memang dahsyat dan mengejutkan. Ketiga tokoh buas itu seolah dua sudah yakin si Tosu tua pasti salah seorang Jit Kenso, Mereka pikir dengan tenaga tiga orang menempur seorang Tosu, Jelas akan menang dan tidak mungkin kalah. Dan bila nanti si Tosu terbukti benar salah seorang anggota Jit Kenso, Betapapun harus dipaksa mengajarkan kepada mereka satu jurus ilmu pedangnya yang mengguncangkan dunia perselatan itu. Sebaliknya si Tosu juga yakin si kakek bungkus telah mati di tangan bohcin, Ia cuma heran dari manakah bohcin dan begundalnya itu mengetahui akan janji pertemuan Jit Kenso pada petgo capgo nanti. Sebab apapun si kakek bungkus bisa mati di tangan bohcin? Jangan-jangan mereka memaksa kakek bungkus mengajarkan hayan kiam hoatnya, Karena ditolak, maka kakek itu dikerubut dan dibunuh mereka. Teringat betapa gagah perkasa dan termasurnya si kakek bungkus dan ternyata harus mati di tangan bohcin, Seketika timbul rasa murka si Tosu, tanpa bicara lagi pedangnya terus menabas. Terang, pedang beradu dengan tongkat berujung sabit milik bohcin, Tangan bohcin tergetar sakit, Ia tahu kekuatan si Tosu jauh di atasnya, Kalau bobot tongkatnya tidak berat, Benturan tadi tentu membuat tongkatnya mencelat. Cepat bohcin putar tongkatnya dengan kencang, Ia mainkan heng mo tiang hoat. Ilmu permainan tongkat penakluk iblis dari Siow Limpei. Tio Hiongwi dan Hongkut Pau juga lantas memainkan liang gi kiam hoat dari Butongpei. Liang gi kiam hoat ini meliputi 64 jurus, Seorang saja cukup lihai, apalagi dimainkan dua orang sekaligus. Baru saja terjadi beberapa gemrak, Yewi lantas tampil ke muka sambil berseru, Huh, tiga mengerubut satu, Tidak tahu malu berbareng ia lolos Siantiat bok kiam atau pedang kayu besi, Segera bohcin ditusuknya. Bukan bohcin yang menangkis serangan Yewi itu, Sebaliknya si Tosu tua yang menyampuk pedang kayunya sambil membentak, Siapa kau? Memangnya siapa yang minta bantuanmu? Pedang Yewi menusup pula ke arah Tio Hiongwi, Berbareng ia menjawab, Tosu tua, kau bertempur urusanmu, Aku berkelahi urusanku, Memangnya kau kira siapa yang mau membantumu, Tapi si Tosu tua lantas melompat keluar kalangan dan berhenti bertempur. Tongkat bohcin terus mengempelangnya sambil membentak, Huh, mau lari cepat, Yewi menangkiskan dengan pedangnya, Teriaknya dengan gusar, Siapa yang mau lari? Jangan-jangankah sendiri yang ingin kabur kempelangan tongkat bohcin itu dilakukan dengan sepenuh tenaga, Tapi kena ditangkis oleh pedang kayu Yewi dan pedang anak muda itu ternyata tidak tergetar lepas, Keruan ia terkejut dan membatin, Siapakah bocah ini? Mengapa juga memiliki tenaga dalam sekuat ini setelah berlangsung beberapa gebrakan, Dengan Tian San Piam Hoat Yewi dapat mendesak bohcin bertiga sehingga cuma sanggup menangkis dan tidak mampu balas menyerang. Anak jadah, matamu sudah buta barang kali, ingin cari perkarakan salah sasaran kau maki bohcin. Yewi menjengek, Huh, kalian tidak kenal kakek moyangmu yang kecil ini, tapi moyang kecil justeru kenal kalian. 12 tahun yang lalu kalian barang rongsokan, sekarang kalian tetap barang rongsokan yang tidak tahu malu, Sambil menangkis satu serangan, Hong Put Pau bertanya dengan heran, Siapa yang tidak tahu malu 12 tahun yang lalu kalian pernah ikut mengerubut seorang pendekar pedang, Masa kalian sudah lupa tanya Yewi? Hah, maksudmu Yew Bun Hu? Kau ini apanya Chiang Piam Hoi selut bohcin dengan terkejut? Yewi tertawa panjang saking kusarnya, Ia pergenjar serangannya, setiap serangannya mematikan. Asalkan kena jiwa bohcin bertiga pasti tamat. Kiranya Yewi mengetahui nama Bute Sam Hiong dari buku daftar pembunuh pemberian Ko Siu itu. Cuma dia tidak tahu persis apakah ketiga orang ini ikut mengerubut ayahnya atau tidak. Tapi setelah tanya jawab tadi, Tahulah Yewi bahwa ketiga orang ini pun termasuk pembunuh ayahnya, Maka serangannya tidak kenal ampun lagi. Tian Sang Tiam Hoat jauh lebih lihai daripada ilmu pedang golongan manapun juga, Biarpun Liang Gi Tiam Hoat juga terkenal lihai, Tapi tidak sebagus Tian Sang Tiam Hoat, Apalagi sekarang. Lue Kang Yewi sudah maju pesat, Biarpun bohcin bertiga juga sukar menandinginya, Jelas kelihatan segera mereka akan dikalahkan. Bohcin menjadi kebuakan dan memaki, Anak jadah, Sesungguhnya siapa kau aku inilah putra Chi yang Tiam Hoi seru Yewi dengan suara lantang. Ketika mengucapkan kata terakhir, Glok, dengan tepat tulang pergelangan tangan bohcin terketuk pedangnya, Tongkat sabit terlepas dari pegangan, Sambil memegangi pergelangan tangannya remut bohcin terus hendak angkat langkah seribu. Lari kemana bentak Yewi, pedangnya menyambar pula, Plak, kembali tulang punggung bohcin terketuk, Sekali ini Yewi menggunakan tenaga penuh, Tanpa ampun bohcin jatuh terguling dan menjerit kesakitan. Yewi terus melompat maju dan menginjak dadanya. Karena Yewi mengejar bohcin, Hal ini jadi untung bagi Tio Longwi dan Hong Put Pau, Pada kesempatan itu, Tanpa menghiraukan mati hidup bohcin, Segera mereka kabur secepatnya. Yewi tahu sukar untuk mengundak musuh di sana-sini sekaligus, Ia pikir pada suatu hari kelah kalian pasti juga akan dapat ku bekuk. Bohcin khawatir injakan Yewi itu akan membinasakan dia, Cepat ia berteriak, Tolong! Lekas kalian tolong diriku Yewi hanya menginjaknya pelahan saja dan bohcin lantas menjerit. Huh, katanya anak murid Sio Limpei, Ternyata begini tak becus, Maki Yewi.